Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam akhirnya menunda penggusuran yang akan dilakukan pada kios-kios di lokasi sepanjang sisi jalan utama dan sekitar bangunan bekas pasar Induk Sejodo milik Pemko Batam Kepulauan Riau. Tim Terpadu yang terdiri dari personel Satpol PP, Ditpam BP Batam, TNI AD, TNI AL dan Kepolisian ini sebelumnya telah bersiaga di tempat yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi aksi Unjuk Rasa ratusan pedagang kaki lima. Para pedagang yang menolak relokasi ke pasar milik pengusaha swasta ini pada hari ini, Senin 24 September 2018 melakukan aksinya dengan memblokir jalan raya utama antara Baloi dengan Sejodo. Melalui Kapolsek Lubuk Baja, Kapolres Tabarelang meminta kepada tim terpadu untuk menunda penggusuran. Pusai pembubaran pasukan, Kapolsek Lubuk Baja Kota Batam, Kompol Unitas Stefani segera mendatangi para pedagang dan menyampaikan bahwa penggusuran akan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Unita meminta para pedagang untuk segera mengubarkan diri dan kembali berdagang seperti biasa. Kita mau menginformasikan, hanya menginformasikan kekegiatan dari tim terpadu hari ini dibatalkan sehingga kegiatan Bapak dan Ibu mungkin bisa berjalan sebagai masyarakat. Dan juga untuk mediasi-mediasi yang akan dilaksanakan, akan dilaksanakan langsung nanti ada tim terpadu. Demikian, jadi Bapak dan Ibu bisa melaksanakan kegiatan harian rutin lainnya. Pusai mendengarkan arahan dari Kapolsek Lubuk Baja, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhirnya ratusan pedagang ini membubarkan aksinya. Pemblokiran jalan raya utama antara Baloy dan Sejodo, tepatnya di depan bekas pasar induk pun segera dibuka. Tidak terdapat kerusakan maupun kerugian yang terjadi akibat aksi pedagang ini dan arus lalu lintas pun kembali normal. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.